Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi teman-teman Kali ini Saya mau pasang Sebuah APR Yaitu Tipe GB 160 Pada Generator 3000 Watt Oke Seperti ini Model atau bentuk generatornya Teman-teman Kebetulan Generator ini milik Teman saya Dia minta tolong Untuk dipasangkan APR Jadi kemarin dia beli APR Oke langsung saja teman-teman Kita cek terbeda dulu Dan ini kabel Yang menuju karbon beras Seperti ini Ini hanya dililit saja ya teman-teman Tidak Di Dibagusin Sambungannya Nanti kita Bagusin ya Untuk sambungannya Teman-teman Biar Lebih kuat Dan Lebih Mantap teman-teman Oke Teman-teman Kita cek Terlebih dahulu Untuk Diodanya Seperti ini Berada di dalam ya teman-teman Harusnya ini Posisinya di atas teman-teman Ada boxnya Tapi ini Kondisinya Posisinya di dalam ya teman-teman Untuk Dioda Tiprocknya Seperti ini Oke Tidak apa-apa teman-teman Seperti ini Sama saja Oke Langsung saja teman-teman Caranya Gini teman-teman Jadi kabel warna kuning Yang ini teman-teman Kabel warna kuning itu Nanti kita Putus teman-teman Kita seri Kita seri Dengan APR ya Teman-teman Yang kabel warna kuning Cukup Satu Kabel saja Yang AC ya teman-teman Bukan yang DC nya Tapi yang AC nya Seperti itu Nah Dan ini APR nya ya Teman-teman Seperti ini APR nya Coba kita buka dulu Kita lihat Isi dalamnya Seperti apa APR GB 160 Ini Fokusnya Nah Ini dia teman-teman Untuk tipenya GB 160 Jadi APR ini Untuk Diperuntukkan Untuk generator Satu pas Teman-teman Nah Seperti ini Bentuknya Jadi Teman-teman Untuk cara Pemasangan nya Teman-teman Untuk Pemasangan nya Kita lihat Disini ada tulisan Fold Itu Untuk Pasel line nya Teman-teman Yang ada tulisan 22 full pole Ini untuk Pase Untuk Netral nya Teman-teman Dan yang Jet-jet itu Nanti Kita seri Dengan kabel kuning Yang tadi Teman-teman Yang ke Rectifier Nah Seperti ini Teman-teman Cara Pemasangan nya Ini Untuk Wiring nya Teman-teman Jadi Dari generator Masuk Ke APR Dulu Yang jet Kemudian Yang jet Kembali Ke Dioda Teman-teman Dioda Dioda Yang AC Teman-teman Bukan Positif Positif Atau Negatif Nah Pemasangan nya Seperti ini Teman-teman Kita pasangkan Di Jet-jet Kabel warna Biru Dan Kabel Warna Coklat Kemudian Kita nanti Di Generator nya Kita Putus Kabel Kuning Yang Kita Putus Kabel Kuning Teman-teman Yang Di Generator Itu Baru Kita Seri Dengan Kabel Warna Coklat Dan Warna Biru Nah Seperti ini Teman-teman Jadi Sudah Saya Pasang Kabel Warna Biru Ke Keep Rock Ya Teman-teman Ke AC Kemudian Yang Kabel Warna Coklat Kita Saya Sambungkan Ke Kabel Warna Kuning Tadi Teman-teman Seperti Itu Teman-teman Kemudian Disini Sudah Saya Sambungkan Juga Kabel Yang Sensing Tegangannya Teman-teman Jadi Sensing Tegangannya Saya Connect Ke Generator Ya Teman-teman Untuk Pase Netral Dan Maksud Saya Pase Dan Netral Teman-teman Seperti Itu Untuk Sensing Oke Sekarang Kita Coba Ya Teman-teman Kita Coba Untuk Running Generator Atau Mesin Teman-teman Kita Hidupkan Dulu Untuk Mesin Sedikit Ada Masalah Mesin 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 8 TK Teman-teman Dan Dinamanya 3000 Watt Mesin Tidak Mesin Mesin Nggak adat Ini Teman-teman Kita Coba Lagi Ya Maklum Ini Mesin Tua Teman-teman Ternyata Sudah Bisa Kaling Kembali Teman-teman Kita Set Dulu Kita Dengar Nya Dua Dengar 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 Ini Kita Bisa Setting Teman-teman Kita Bisa Setting Dengar 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 Kita Sesuaikan Projeksi Sama Tidak Dengar Oke Teman-teman Jika Dengar Teman-teman Tidak Dengar selamat menikmati